Kodim 1502 Masohi Intens Galakan Program Suas Sembada Pangan Kodim 1502 Masohi Intens Menggalakan Program Penguatan Suas Sembada Pangan memanfaatkan lahan tidur di area Makodim setempat dengan menanam berbagai varian tanaman seperti cabai, sayur, dan ubi, serta pisang. Kepada wartawan di Masohi, Rabu 11 Januari dan DIM 1502 Masohi Letkol Infantri Muhammad Yusuf Akska mengatakan gerakan pemanfaatan lahan tidur merupakan bagian untuk penguatan ketahanan pangan selain menekan inflasi yang dipengaruhi harga cabai dan bawang. Program ini selain memotivasi anggota TNI juga warga untuk memanfaatkan lahan yang ada mengisinya dengan berbagai tanaman penyeimbang karena selain bisa dikonsumsi juga bisa menambah uang belanja keluarga. Sebagai pilot proyek, Kodim 1502 telah menanam sebanyak 10.000 tanaman cabai pada dua lokasi. Menurutnya penanaman cabai yang dilakukan selain untuk penguatan ketahanan pangan ini juga merupakan wujud nyata untuk memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan tidur guna menjadikannya sebagai lahan pertanian produktif. Dan dari hasil penanaman akan dibagikan kepada warga yang layak menerima atau masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim melalui program yang dicanangkan yakni Babinsa Masuk Dapur. Dia menambahkan penanaman cabai dan sayur di lokasi Makodim hanya merupakan pilot proyek dibandingkan yang ada di Korem yang lahannya lebih luas. Itulah target saya. Kita mau sempada untuk dua komoditas itu cabai dengan bawang namun memang bawang ini hanya dikelola oleh para petani yang berada di ruta karena anak bos saya memang tidak punya kemampuan untuk membudidayakan bawang. Jadi kita coba dengan tanaman-tanaman penyeimbang seperti tangkung ini hanya satu setengah bulan sudah bisa produksi, sudah bisa kita panen Pak. Nah ini terong yang sepanjang ini saya tanam, kemudian pisang kapendis juga saya budidayakan karena ini baru dan ini harganya sangat menjanjikan. Jadi berkebun ini adalah lebih kepada bagaimana saya sebagai komandan Kodim untuk memberikan keyakinan kepada para jurid saya bahwa kelak mereka nanti akan purna tugas, mereka sudah punya pengalaman. Sebelumnya jejaran TNI Kodim 1502 Masohi yang mendukung program suasembada pangan di Kabupaten Maluku Tengah hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program pembangunan di bidang pertanian khususnya pencetakan ratusan hektare sawah termasuk membuka kembali lahan tidur yang akan ditanami padi. Dan DIM berharap program ketahanan pangan yang terus digalakan oleh Pemda Malteng yang bersama TNI Kodim 1502 Masohi dapat menjadikan Maluku Tengah sebagai daerah suasembada pangan terutama cabai guna menjawab kebutuhan hidup masyarakat Maluku Tengah secara umum maupun Maluku secara khususnya. Terima kasih telah menonton!